Hai video cover, sebalik lagi bersama saya Fenty di Youtube channel kesayangan para pemain Indonesia Tidak Tanceri Di video kali ini kita akan membahas barang baru Barang barunya apa? Kalian bisa lihat sendiri ya Di depan aku kali ini ada 2 busut kompon Di video kali ini kita akan membahas tentang barang baru Kalian pasti excited kan kalau dengar video tentang barang baru Makanya jangan sampai ketinggalan Tonton sampai habis video kali ini Sebelum masuk ke materi videonya Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Finet Oke Aceh, masuk ke materi videonya Jadi kali ini kita akan membahas tentang barang baru Koleksi terbaru kompon di Finet Aceh Yaitu kompon Matthews TRX38 G2 Atau gen ke-2 Di mana yang kalian sudah ketahui Sebelumnya itu ada keluar TRX38 series pertama Dan kali ini di tahun 2021 sebenarnya Itu Matthews mengeluarkan TRX38 tipe kedua Yaitu generasi keduanya yang disebut TRX38 G2 Dan jadi pertanyaan utama pasti Apa sih perbedaan TRX38 series pertama dan TRX38 G2 Maka dari itu Tonton terus ya Oke Perbedaannya Kita bahas satu per satu ya Yang pertama Perbedaannya Tentu aja dari segi Desainnya Kalau dari desainnya sendiri Kalau misalkan kalian Lihat dengan kasat mata Ini sama persis ya Cuman kalau kalian lihat secara detail Ada satu bagian yang menonjol Di TRX38 G2 ini Yaitu Damper Nah Damper EHS stabilizer ini Harmonic stabilizer ini Biasanya di TRX38 series lama itu Ada di bagian dalam Nah untuk sekarang Ini dia ada di bagian luar arcas Dan ini menjadi penanda utama Perbedaan TRX38 series selalu Dengan series G2 kali Perbedaan yang kedua Perbedaan yang keduanya itu Ada di settingan let off nya ya Archer Untuk TRX38 G2 ini Let off nya itu ada dari 70, 75, dan 80% Archer Sedangkan di TRX yang sebelum ini Itu hanya ada 2 let off saja Ada 70 dan 80% saja Dan di VNet Archeri itu Kita sekarang ready stock Untuk let off yang terbaru Yaitu let off 75% Perbedaan yang ketiga Nah perbedaan yang ketiga ini Masih dalam kategori spec nya Yaitu IBO speed rating nya Jadi untuk yang TRX38 G2 ini Lebih tinggi 1 detik dibandingin Dengan TRX38 series yang lalu Dengan IBO rating speed Yang TRX38 series yang sebelumnya itu A nya ada di 328 fps fps ya Fit per second Kalau misalkan untuk TRX38 series G2 ini Itu speed nya di 329 fps atau fit per second Jadi lebih cepat Lebih fast dibanding dengan TRX38 series sebelumnya 1 detik Tetapi itu tidak menurut kemungkinan menibulkan hasil yang lebih maksimal untuk si TRX38 G2 ini Dan untuk persamaan nya sendiri Itu masih sama dengan dari kategori berat busur nya Itu berat busur nya masih di sekitaran 4,7 pound atau sekitar 2,2 kilogram aja Jadi ini tuh rekomendasi untuk kalian Para pemanah yang nyari busur yang ringan Tapi speed nya kencang Terus powerful gitu Nah ini adalah salah satu rekomendasi dari kita Dan seperti busur-busur Matthews yang sebelumnya Untuk settingan draw lens nya Dia tuh masih sama ya Archer Pake modul Jadi modul nya itu Jika kalian mau ganti draw lens Itu mau gak mau Jadi harus ganti modul Dan modul nya Pinted Archer tersedia banyak size modul Dari ukuran 26 sampai ke 29 inch Jadi kalian jangan khawatir kalau misalkan kalian cari Busur TRX38 G2 yang terbaru ini Tapi warnanya pengen merah Contohnya cuman yang merah ini Pabrikannya draw lens nya gak sesuai dengan spek kalian Jangan takut bisa konsultasi dulu sama kita Bisa tanya langsung ke WHAD kita Baya admin store juga atau di e-commerce kita ya Archer Dan di sesi terakhir kali ini Kita akan membahas tentang keunggulan TRX38 G2 ini Dimana menurut review-review yang sudah menggunakan TRX38 G2 ini Busur ini adalah busur yang tenang Smooth dan juga agresif Jadi untuk kalian yang pengen lucu hanya Sekerat busur handling Tapi redamannya lembut-selembut busur target Nah ini adalah rekomendasi kita untuk kalian Jadi jangan ragu lagi untuk test drive busur ini Karena sekarang kita ready stock Ready stock di website kita di www.wt.ac.com Terus ada juga di seluruh store cabang kita Ada di Bandung, ada di Jakarta, DSD dan juga Solo Serta juga di e-commerce e-commerce kita Jadi jangan ragu untuk kalian segera bungkus Karena kita stocknya juga terbatas ya Archer Dan untuk warna-warnanya sendiri Ini hanya dua pilihan yang tersedia di depan mata kalian Tapi kita juga ada dua pilihan warna lain lagi Jadi ada black dan ada juga blue Jadi kalian jangan ragu lagi untuk segera order busur TRX38 G2 ini Oh iya Archer sampai kelupaan Seperti biasanya ya Kalau kalian beli busur Matthew itu Kalian udah dapat topi original merchandise-nya Matthew Dan ini topi terbarunya Warnanya oke banget Oke banget warnanya Warnanya terbaru Terus kalian untuk di busur Matthew yang series kali ini pun Selain manual book Kalian juga dapat stickernya banyak ya Archer Dan sticker ini lebih variatif dibandingin sticker yang sebelumnya Gitu Ini untuk merchandise kalian yang beli busur ini Udah terpakai dengan baunya Jangan lupa Oke Archer Sekian video kita kali ini Untuk mereview barang baru ini Dan kalian juga jangan sampai ketinggalan video-video kita yang lainnya ya Dan nantikan video-video kita Untuk mereview barang-barang baru Panahan lainnya gitu Dan kalian yang mau request video juga boleh Comment di bawah ini Jangan ragu untuk bertanya Jadi nanti kita Akan Buatkan videonya Khusus untuk kalian Untuk memenuhi kebutuhan Para pemana Indonesia Akses untuk kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa like, comment, dan subscribe juga ya Dan jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian Agar teman-teman kalian juga nonton video kali ini Dan jangan lupa juga Contoh video kita yang lainnya yang ada di sini